Ada sosok misterius di lidah api Monas yang tak pernah terungkap sampai sekarang, Monumen Nasional atau biasa dikenal dengan Tugu Monas menjadi ikon ibu kota Jakarta yang dibangun pada tahun 1961 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tugu Monas adalah lambang semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Monumen Nasional ini punya tinggi 117,7 meter serta lidah api ini dilapisi emas 35 kg serta cawan lampu perunggu seberat 14,5 ton, hingga seluruh bangunan Tugu Monas dilapisi oleh marmer. Bentuk menara yang tinggi menjadi lambang cita-cita yang tinggi, sementara lidah api puncak Monas yang menyala melambangkan semangat yang terus menyala dalam berjuang sepanjang masa dikenal sebagai api yang tak pernah padang. Namun, di salah satu sudut lidah api tersebut ada sosok misterius yang terpahat. Sosok tersebut diduga wanita yang digambarkan sebagai ibu pertiwi agar Indonesia menjaga dan menghormati tanah airnya dengan baik. Selain penggambaran ibu pertiwi, sosok wanita tersebut diduga mirip dengan hal mistis seperti Nyiroro Kidul. Cerita mistis sosok wanita itu terlihat sedang duduk bersimpuh dan wajah tertunduk dengan rambut panjang yang terurai. Bahkan rambut atasnya disimpul seperti sanggul kecil dengan hiasan mahkota dan sosoknya duduk menghadap Istana Negara. Namun sosok wanita tersebut hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas di Jalan Merdeka sebelah utara dekat dengan Istana Merdeka. Hingga kini, sosok wanita ini masih menjadi misterius karena tak ada alasan yang pasti apakah bentuk ini merupakan bagian desain Monas atau bukan. Tetapi bukan tanpa alasan, dugaan itu muncul lantaran Soekarno kerap dikait-kaitkan dengan Nyiroro Kidul sang pemuasa laut pantai selatan tersebut. Ternyata awal pertemuan Soekarno dengan Nyiroro Kidul disebut ada perjanjian untuk dibuatkan kamar khusus 0308 di Hotel Grand Inna Sukabumi. Terlepas dari cerita mistis yang ada, yang jelas Monumen Nasional adalah bukti kehebatan bangsa Indonesia dan simbol perjuangan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.